Untuk Mbak Natjua Sihab yang sering disebut di acara Mata Natjua, yang mempunyai acara Mata Natjua, berani tidak Mbak buat dudul di acara Mbak? Barga pupuk, mencekik, petani kecil punah atau menjerit Mbak. Tolong Mbak ya, agar suara kami sebagai petani kecil didengar. Kalau belum, masuk di acara Mbak, suara kami takkan pernah didengar Mbak. Saya mendapatkan video itu beredar di media sosial dan ada banyak sekali orang dan teman-teman yang mengirimkan langsung ke saya, meminta saya untuk melihat video itu. Saya kemudian meminta Tim Mata Natjua untuk melacak pembuat video Bapak Petani tadi. Dan Tim Mata Natjua menemukan Pak Ari Jumadi, petani yang berada di Pekanbaru, Riau. Saya akan menelpon video call dengan Pak Ari untuk mendengar lebih jauh apa keluhannya soal pupuk ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak Ari. Alhamdulillah, Mbak. Tidak mau mengapresiasi suara kami, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih saya yang terima kasih Pak Ari ketika mendengar dan nonton video Pak Ari, saya langsung minta teman-teman Mata Natjua dicari itu Pak Petani yang bikin, saya pengen ngobrol langsung, pengen denger langsung, pengen cakap langsung sama Pak Ari. Ya, maaf sebelumnya, Mbak. Saya lancang mungkin membuat video seperti itu. Saya untukkan untuk Mbak. Maaf, Mbak, sebelumnya. Tidak, tidak perlu minta maaf. Saya senang, Pak Ari, kirim video itu ke saya. Jadi saya bisa ngobrol langsung sama Pak Ari. Itulah yang kami alami sekarang, Mbak, sebagai petani kecil, Mbak, ya. Dengan melambungnya semua kebutuhan untuk petani kecil seperti pupuk dan bahan-bahan mendukung lainnya. Pupuk yang paling parah terasa kali, Mbak, pupuk sama dengan herbicida-nya. Pupuk biasanya harga standar 300, sekarang sudah 680, seperti NPK, ini pupuk-pupuk yang sering kami pakai, Mbak, ya. NPK, Orea, Orea biasanya 2,5 per karung 50 kg, sekarang sudah menjadi 550 ribu. ribu per karung 50 kg, Mbak. Berarti kenaikan dia itu 2 kali lipat. 2 kali lipat naiknya. Dan untuk petani seperti Pak Ari, teman-teman Pak Ari, itu betul-betul memberatkan, ya, Pak? Sangat-sangat memberatkan, Mbak. Sangat memberatkan. Nah, biasanya kami dapat untung-untung sedikitlah untuk biaya kehidupan sehari-hari dari petani. Jadi, kalau sekarang, jangankan untuk untung, Mbak, malahan buntunglah kami, Mbak. Tidak menutupi modalnya sekarang, Mbak. Dapat-dapat untuk modal, ya, syukur Alhamdulillah. Pak Ari, nandam apa, Pak, di lahan, Pak Ari? Kalau saya, sebelumnya memang saya, kalau untuk bertani, sudah lebih kurang 5 tahun ini, Mbak, ya, bertani sayur mayor atau ultikultura. Tapi, sejak harga kebutuhan bertani melonjak seperti ini, saya beralih sekarang lahan saya itu yang lebih kurang 1 hektare, saya tanami singkong. Karena, untuk mengantisipasi, mengurangi biaya menanam. Pak Ari sempat bisa dapat pupuk subsidi, karena kan untuk petani yang lahannya di bawah 2 hektare tuh bisa dapat pupuk subsidi. Pak Ari kan lahannya tadi, Pak Ari bilang, 1 hektare itu lahan sendiri atau bagaimana, Pak? Nah, kalau untuk pupuk subsidi, saya kemarin, Alhamdulillah, memang pernah ada dapat cuma 1 kali. Itu pun dibatasi, Mbak. Umpamanya kami kebutuhannya 4 karung, cuma dibatasi cuma boleh 2 karung, gitu, Mbak. Karena seharusnya sayur itu harus butuh 2 karung, 4 karung dikasih 2 karung kan ibaratnya kan kurang gizi ya di tanaman kami, Mbak. Harapan kami sebenarnya, para intinya, Mbak, harapan kami, janganlah tunggu dulu ada kejadian, baru bertindak. Tidaknya kan sebagai pemangku kewenangan, tidaknya ya antisipasi lah. Nah, mungkin orang ini tidak tahu informasi tersebut. Pasti mereka tahu apa salahnya diantisipasi dengan cepat. Itu saja harapan, Mbak. Jadi, karena itu alasan atau tujuan Pak Ari bikin video, kirim pesan ke saya juga untuk itu, Pak, ya. Sekali lagi, saya mohon maaf, Mbak, ya. Mungkin saya lancang buat video tersebut. Saya tujukan langsung ke Mbak. Karena saya begini, Mbak. Saya... Apa... Mbak. Mbak. Mbak.